Barang ilegal senilai 8,2 miliar rupiah itu terdiri dari sex toy sebanyak 31 pcs, 12 juta batang rokok, 1,24 liter liquid pafe, 175 pasang sepatu ilegal, 169 unit handphone, dan 5.380 box produk hasil perikanan dan kelautan. Dari pengungkapan 8,2 miliar rupiah barang ilegal, Beacu Kajambi menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 3,2 miliar rupiah. Kasih P2 Beacu Kajambi Heri Susanto mengatakan, sebagian besar barang ilegal itu berasal dari negara Vietnam, berupa rokok yang diselundup melalui pelabuhan tikus di pesisir pantai Sumatra. Kita adalah di bidang kecil tembak tahun berupa rokok, itu sebanyak 12.800.000 batang, dan itu senilai dengan jumlah dari barangnya sekitar 5 miliar, dan potensi kerugian negaranya sekitar 2,5 miliar. Heri menegaskan, meski di tengah pandemi COVID-19, tidak menyurutkan Beacu Kajambi untuk menggempur barang ilegal. Sinergitas dengan TNI, Polri, dan instansi lainnya akan ditingkatkan guna mengantisipasi penyelundupan barang ilegal ke Provinsi Jambi. Arihari Ono, TV Jambi melaporkan.